Muslim di Asia menggelar sholat Idul Fitri selasa pagi. Di Nudelhi, ribuan warga memadati masjid terbesar di India. Sementara umat Muslim di Karachi, Pakistan menjalani sholat Idul Fitri di antara ancaman keamanan. Jutaan warga Pakistan selasa pagi memenuhi masjid-masjid untuk menjalani sholat Idul Fitri. Untuk memastikan keamanan sholat Idul Fitri di ibu kota Karachi, petugas keamanan memeriksa setiap jemaah sholat yang akan memasuki masjid. Petugas keamanan mengkhawatirkan keamanan karena ancaman dari kelompok militan Taliban. Sebelumnya, kelompok Taliban mengancam akan menyerang karena gempuran terhadap markas mereka di wilayah Waziristan Utara, dekat perbatasan Afganistan. Polisi juga memblokir jalanan di sejumlah kota besar. Pos pengamanan dibuat di sepanjang jalan utama menuju lokasi sholat Idul Fitri. Dengan populasi 180 juta orang, Pakistan adalah salah satu negara terpadat di dunia. Sekitar 97 persen warganya adalah muslim, sehingga menjadikan Pakistan sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar kedua di dunia. Di New Delhi, India, umat muslim memadati masjid terbesar di India, Jama Masjid, untuk menjalani sholat Idul Fitri. Masjid yang mampu menampung 25 ribu jemaah ini dipenuhi warga muslim di India. Setelah sholat dan berdoa bersama, para jemaah saling berpelukan dan memaafkan. Tak hanya di New Delhi, sholat Idul Fitri juga digelar di sejumlah tempat di India. Populasi warga muslim di India mencapai 14 persen dari total penduduk India, atau mencapai 1,3 juta jiwa. Kemariahan Idul Fitri juga dirayakan umat muslim di kawasan otonomi Lin Xiahui, China, selasa waktu setempat. Lin Xiahui memang dikenal memiliki populasi muslim yang cukup besar di kawasan sebelah barat laut Provinsi Gansu. Penduduk muslim setempat melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid untuk merayakan salah satu momen terpenting bagi umat muslim tersebut. Setelah melaksanakan ibadah, warga muslim di Lin Xiahui membersihkan rumah dan menyiapkan makanan khusus bagi kerabat dan teman-teman mereka. Perayaan Idul Fitri pun juga turut dirayakan penduduk muslim yang tinggal di panti jompo ataupun panti-panti sosial. Dalam hari kemenangan umat muslim ini, mereka semua berkumpul untuk menikmati hidangan yang tersedia bersama para staf panti yang bertugas.